Dunia ini tempat perantauan yang penuh dengan penderitaan. Jangan pernah mau tinggal di dunia. Jangan pernah mau menjadi anak-anak dunia. Tidak ada kebaikan apapun yang ada di dunia ini. Kalau dibandingkan dengan kebaikan yang ada di surga. Tidak ada kenikmatan apapun di permukaan bumi ini. Kalau dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di surga. Ya Allah, kampung halaman kita yang sebenarnya. Bangun istana kita di sana. Jangan bangun di sini. Di sana kita harus membangun istana. Istana yang ada di dunia ini akan kita tinggalkan. Negeri ini, negeri ini penuh dengan penderitaan. Allah turunkan Nabi Adam ke surga. Agar Nabi Adam menerasakan penderitaan dosa dan maksiat. Maka jangan betah tinggal di dunia. Demi Allah. Kalau ada cara untuk mengakhiri hidup dan itu diridoi oleh Allah. Kita akan tempuh. Karena sudah lelahnya kita hidup di dunia ini. Sudah capeknya kita hidup di dunia ini. Sulitnya kita untuk mempertahankan keimanan kita di permukaan bumi ini. Di tengah saudara-saudari kita kaum muslim dan muslimat yang melanggar aturan-aturan Allah. Melanggar syariat-syariat Allah. Kita nasihati mereka. Mereka balik benci kepada kita. Kita ajak mereka ke surga. Mereka katakan kita mengajak mereka ke neraka. Kita mengajak mereka untuk patuh dan taat kepada Rasul tercinta. Mereka katakan bahwa kita benci kepada kiai dan para ulama. Capek kita sudah tinggal di dunia ini. Tapi tidak ada cara untuk mengakhiri hidup yang diridoi oleh Allah. Kalau seandainya ada cara untuk mengakhiri hidup yang diridoi oleh Allah akan kita tempuh. Karena kita sudah lelah hidup di negeri persinggahan ini. Kita sudah lelah hidup di negeri perantauan ini. Mau pulang. Mau pulang. Tidak ada cara untuk pulang. Kita wajib antri menunggu mereka. Mau datang menjemput. Hati kita sudah tidak lagi untuk di dunia ini. Hati kita tidak mau lagi tinggal di dunia ini sebenarnya. Tapi tidak ada cara untuk meninggalkan negeri perantauan. Kita harus ikhlas menghadapi. Takdir Allah kapan kita akan menerima antrian itu. Negeri ini syarat dengan ujian. Negeri ini syarat dengan fitnah. Yang tidak ada fitnah itu kampung halaman kita. Maka rajin-rajinlah sholat. Dan dalam sholat itu ingat kampung halaman kita yang sebenarnya. Rajin-rajinlah sholat. Dalam sholat itu ingat kampung halaman kita yang sesungguhnya. Rajin-rajinlah memperhatikan anak-anak yati. Orang-orang miskin. Dan dalam memperhatikan mereka itu ingat kampung halaman kita. Karena itu yang akan mampu mengembalikan kita kepada kampung halaman kita yang sesungguhnya. Ingatlah kajian-kajian tauhid jauhi syirik. Supaya kita bisa kembali ke kampung halaman kita yang sesungguhnya di surga Allah. Subhanahu wa ta'ala. Sambil berdoa kepada Allah ya Allah. Tetapkan hati kami di atas agamamu. Agar kami wafat. Kami berada di atas agamamu yang lurus.